Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu, kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masya Allah, itu ya guys ya. Kenapa kata Ustadz Al-Atiw, karena dana pendidikannya itu lebih besar. Di sini sebenarnya mungkin sudah besar, tapi masuk kantong sendiri. Aduh, gak tahu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'amun Jim. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala merabah yang malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Kenapa sih Malaysia lebih maju daripada Indonesia? Ini ternyata alasannya yang membuat saya shock. Ternyata Ustadz Indonesia sudah menyampaikan ini ya guys ya. Oh my God, Masya Allah, Tebarakallah. Shock banget ya guys ya ketika meninggalkan hal ini. Ternyata ini kuncinya gitu kan. Kunci daripada Indonesia itu harus maju dari segi ini gitu. Kalau ingin menyamai Malaysia gitu guys ya. Oke, jom kita simak videonya. Ini daripada channel Ria Oktorina. Linknya di deskripsi. Jom kita simak videonya. Let's go! Selamat datang di channel Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sebuah topik menarik yang sering menjadi bahan perbincangan. Yaitu perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini adalah saudara serumpun yang sering dibandingkan dalam berbagai aspek. Mulai dari budaya... Iya bener banget, banyak yang membandingkan sih. Sebenarnya memang banyak sekali setelahnya yang membandingkan antara Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya bukan membandingkan kalau menurut saya di sini. Intinya kita belajar lah dari sana gitu kan. Karena kadang kita itu selalu di bawah gitu. Maksudnya di bawah adalah di sana tuh kualitasnya lebih baik gitu kan. Apalagi membahas tentang apa namanya keunggulan-keunggulan pendidikan yang ada di sana gitu kan. Daya hingga ekonomi. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, Mengapa Malaysia sering dianggap lebih maju dibandingkan Indonesia? Mari kita coba menelah lebih dalam, bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk mengambil pelajaran yang bisa kita terapkan demi kemajuan bersama, khususnya bagi Indonesia. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu, kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Benar. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di majelit. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya, karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masya Allah. Itu ya guys ya. Kenapa? Kata Ustadz Al-Hatim. Karena dana pendidikannya itu lebih besar. Di sini sebenarnya mungkin sudah besar. Tapi masuk kantong sendiri. Aduh, gak tahu sudah. Sebenarnya, kalau gaji guru di Malaysia itu sampai ke 15 juta, 20 juta, 30 juta dalam satu bulan. Di Indonesia masih 200 ribu guys. Masih berapa ringgit ya? 50 ringgit mungkin ya kan? Masakah pegawai honor kasihan 200 ribu satu bulan? Kira saran itu lah. Begitu komplit. Ikhlas kok. Ini dulu yang penting. Ya. Jadi, sholat ikhlas. Mengajar harus ada fee. Betul. Ada duitnya lah. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita tahu peningkatan kualitas? Mau kita belajar. Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM, itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya, uang Indonesia di atas 100 juta. Gila. Di atas 100 juta. Kipas-kipas, kalau satu bulan 100 juta. Bisa dua istri. Bisa, bisa. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama, Jini. Umpama, Jini. Kenapa ya Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal, penduduk kita lebih banyak. Sumber daya alam juga lebih melimpah. Aduh, kok bisa ya? Ternyata, salah satu faktornya, karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris, guys. Inggris lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di koloninya, guys. Beda banget tuh sama Belanda. Yang diskriminatif terhadap koloninya, guys. Khususnya di Indonesia. Tribumi yang bisa sekolah dan bisa bahasa Belanda, itu cuma dari kalangan bangsawan dan priai. Rakyat jelat sama boro-boro. Sedangkan kalau di Malaysia itu merata, guys. Tanpa memandang kasta. Semua bisa belajar bahasa Inggris dan dapat pendidikan. Yang bikin SD Malaysia lebih baik, guys. Berarti kita harus berubah, dong. Berubah, dong. Ya, kan? Berubah. Yaitu mempentingkan pendidikan. Nah, di situ. 40 tahun lebih cepat dari Indonesia. Malaysia akan diklarasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah karena di sana ada opini-pin? Bukan, nih. Terus, sama-sama, sama CNBC, dan kata-data. Ternyata, kalau mau jadi negara maju, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, samana dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaannya, semua hal itu udah dipenuhi sama Malaysia, loh. Sebenarnya sih, belum terpenuhi semua. Walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu, mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi, ini baru target. Belum fix. Nah, kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen dikomen, bodo amat. Orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please, jangan diusik budaya korupsi kami. Di Indo lagi sibuk. Bagi-bagi jabatan sama meras rakyat. Di sini, satu keluarga maju semua. Dan diketahui bahwa perkembangan negara Malaysia 20 tahun lebih cepat daripada Indonesia. Dan faktanya, justru Indonesia malah diturunkan peringkatnya oleh Bank Dunia dari menengah ke atas ke menengah ke bawah. Yap, Malaysia resmi akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan hal itu mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia dan diketahui bahwa alasan mengapa negara Malaysia bisa melompat menjadi negara maju adalah karena memiliki pendapatan yang tinggi. Diketahui bahwa Malaysia sukses menjadi negara berpendapatan tinggi dan dikelompokkan menjadi negara berpendapatan menengah ke atas di tahun 2025. Malaysia akan masuk ke dalam kelompok negara maju. Semuanya ini dinilai dari pendapatan per kapita di Malaysia. Di tahun 2022, pendapatan per kapita mereka adalah 192,4 juta rupiah. Wow, angka ini tertinggi sejak kemerdekaan Malaysia. Di tahun 1957, pendapatan per kapita Malaysia hanya sekitar 3,5 juta rupiah. Ini menunjukkan peningkatan pesat dalam beberapa dekade saja. Dirisnya, peringkat Indonesia justru diturunkan oleh Bank Dunia menjadi berpendapatan menengah ke bawah. Ini disebabkan oleh perubahan ambang batas minimum yang ditetapkan, serta penurunan pendapatan per kapita Indonesia. Malaysia diprediksi akan masuk ke dalam kelompok negara maju pada tahun 2025. Membilan Malaysia. Padahal itulah faktanya. Indonesia ini memang lebih tertinggal daripada Malaysia. Malaysia lebih maju daripada kita. Nanti kalau misalnya aku cakap macam ini pun, ada aja netizen yang cakap, dia bilang, yelah kalau di Malaysia itu luas wilayahnya sekian, penduduknya sekian. Jangan bandingkan dengan negara kita yang besar segala macam. Tapi kan kalau misalnya kata Mbak Yu, kalau misalnya negara ini besar, banyak penduduknya, supply and demand. Ketika banyak penduduknya, banyak keinginannya. Iya lah, Petronas untung terus. Pertamina rugi terus. Petronas udah buka di beberapa negara dah. Pertamina cuma di Indonesia. Nah dekat Indonesia nih, kelas menengahnya udah jatuh miskin. Korang tak boleh ada double job. Jadi ini adalah main job korang. Misalnya dia start nih dari pagi nih, sampai jam kerja 8 jam. Misalnya jam 5 sore, macam gitu. Ataupun misalnya dia start dari sore sampai malam, macam gitu. Pokoknya dihitung sampai 8 jam. Kalau dia ada putus nih, oh berarti terpantau. Dari aplikasi dia akan rating jelek. Indonesia nih negara apa? Negara mundur. Atau negara berkembang? Seharusnya kan Indonesia nih, lebih maju daripada Malaysia. Karena yang merdeka duluan tuh kan Indonesia. Itu fakta. Kalau misalnya dia warganya kena PHK, dia akan dikasih subsidi bantuan dari pemerintahnya. 20-20 juta. Dulu kalau misalnya nanya DOJ online, satu hari boleh dapat 700 ribu. Sekarang 100 ribu pun banyak potongan dia. Dengan pajak yang tinggi terus dipotong lagi gajinya. Banyak potongan lah ibaratnya gitu kan. Terus yang kedua, judi online. Paling banyak nih di Indonesia judi online. Salah satu alasan utama mengapa Malaysia sering dianggap lebih maju adalah karena perbedaan ekonomi yang mencolok. Jika kita melihat dari segi pendapatan per kapita, Malaysia saat ini unggul jauh dibandingkan Indonesia. Pada tahun 2023, Malaysia mencatat produk domestik bruto, PDB, per kapita sebesar 11.648 dolar Amerika Serikat, sementara Indonesia berada di kisaran 4.940 dolar Amerika Serikat. Perbedaan ini tentu tidak bisa diabaikan, karena mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih kuat di Malaysia. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah potret saat ini, bukan penentu masa depan. Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menyusul. Selain perbedaan ekonomi, ada juga faktor geografis yang mempengaruhi pembangunan. Malaysia, dengan wilayah yang lebih kompak dan sederhana, memiliki tantangan infrastruktur yang relatif lebih mudah diatasi. Pembangunan infrastruktur di Malaysia dapat dilakukan lebih cepat dan merata, karena wilayah daratannya lebih mudah diakses. Sebaliknya, Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, menghadapi tantangan geografis yang jauh lebih kompleks. Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan usaha yang lebih besar dan biaya yang lebih tinggi, karena harus menghubungkan pulau-pulau yang tersebar luas dengan berbagai kondisi alam yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, keragaman etnis dan budaya di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan populasi yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas sosial yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan beragamnya budaya memerlukan kebijakan yang lebih inklusif dan strategi pembangunan yang lebih hati-hati. Dari sisi sejarah, Malaysia juga memiliki keuntungan lain. Pasca kemerdekaannya dari Inggris, negara ini menerima manajemen infrastruktur dan stabilitas ekonomi yang relatif lebih baik. Inggris, sebagai negara yang pernah menjajah Malaysia, meninggalkan dasar-dasar pembangunan yang lebih teratur. Di sisi lain, Indonesia menghadapi masa-masa sulit pasca kemerdekaan, termasuk ketidakstabilan ekonomi dan politik yang berlangsung beberapa dekade. Ini menjadi salah satu faktor yang membedakan jalur pembangunan kedua negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Malaysia telah membuat lompatan besar menuju status negara maju. Menariknya, Malaysia secara resmi menargetkan untuk menjadi negara maju pada tahun 2025. Deklarasi ini menandakan komitmen negara tersebut untuk mencapai standar ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup yang setara dengan negara-negara maju lainnya. Dalam hal ini, Malaysia telah fokus pada pengembangan industri, pendidikan, dan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Visi 2025 ini tidak hanya menjadi ambisi ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pariwisata, dan digitalisasi. Bagi kita di Indonesia, langkah Malaysia menuju status negara maju dapat menjadi inspirasi yang baik. Malaysia menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, stabilitas ekonomi, dan investasi pada sumber daya manusia, sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam waktu relatif singkat. Namun, kita tidak boleh merasa kecil hati. Indonesia memiliki keunggulan besar, terutama dari segi sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, dan budaya yang kaya. Visi Indonesia Emas 2045, yang ditetapkan sebagai tonggak penting menuju Indonesia sebagai negara maju, menunjukkan bahwa kita juga memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang kuat dan berdaulat, dengan ekonomi yang tangguh dan masyarakat yang sejahtera. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa perbandingan antara Indonesia dan Malaysia bukanlah tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih maju. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dari satu sama lain. Setiap negara memiliki tantangannya masing-masing, dan apa yang telah dicapai oleh Malaysia dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia. Kita harus saling mendukung sebagai saudara serumpun, dan berusaha menerapkan praktik-praktik terbaik untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Sebagai penutup, mari kita jadikan diskusi ini sebagai sarana pembelajaran dan refleksi. Tidak ada gunanya berdebat atau bertengkar tentang siapa yang lebih baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus belajar, memperbaiki diri, dan bekerja sama demi masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Saya yakin, dengan kerja keras, visi yang jelas, dan semangat kebersamaan, Indonesia bisa mencapai cita-citanya untuk menjadi negara maju dan sejahtera di masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ria Oktorina, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya videonya. Masya Allah sangat menarik sekali pembahasannya ya guys ya. Kita sudah tahu nih, berarti kan pemerintah juga harus tahu nih bagaimana istilahnya membuat kita itu semakin maju ya kan, semakin bagus. Karena ya kita memang dari segi pendidikannya itu sangat-sangat kurang. Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, gajinya harus naik dong bos. Iya kan bos. Barulah guru itu tidak pusing. Ini makannya gimana dan lain sebagainya ya kan. Sudah 76 tahun merdeka, kenapa masih menuding jari kepada Belanda di atas kegagalan mentadbin negara sendiri dengan baik. Iya juga sih. Iya kan, 76 tahun. Masa kita gak bisa ini ya guys ya, apa namanya, memperbaiki gitu kan. Harusnya sudah dari dulu gitu. Kena gak sadar-sadar kah? Rasa syukur itu menjadi yang menjadikan kami tenang, diam untuk maju. Kasih sayang, banyak belajar dari negara maju tanpa mengorbankan identitas bangsa itu sendiri. Yang penting, pandang kehadapan untuk maju. Jangan ada hasrat dengki. Kita sama-sama maju di Nusantara. Betul banget sih, kisah. Jadi intinya disini, ya kita memang harus belajar lebih baik lagi dan meminta pemerintah untuk lebih mengedepankan daripada pendidikan itu sendiri. Supaya, ya IQ-IQ anak kita itu benar dan kurikulum yang ada juga harus memang mengacu kepada negara-negara maju gitu ya guys ya. Kalau kurikulumnya udah mengacu kepada negara-negara maju, maka disitu kita otomatis anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bagus gitu nantinya. Seperti itu. Mungkin gitu ya guys ya. Benar gak sih? Ya kan? Setuju gak? Kalau setuju silahkan komen di bawah. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Bapak Men Udu Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.